Tersangka yang mengepung rumah pelaku pejamretan mencoba meminta tersangka untuk keluar. Namun tersangka tetap bersembunyi. Karena polisi telah mengendus tersangka bersembunyi, akhirnya polisi dengan terpaksa menobrak pintu dan menemukan tersangka yang sedang bersembunyi. Tersangka Doni dan rekannya menjadi buronan polisi setelah melakukan aksinya menjambrak seorang polwan Bribda Ismi yang bertugas sebagai penyidik di Polres Tabes Makassar. Dari informasi tersangka Doni, diketahui bahwa aksinya dilakukan bersama dengan rekannya Acil yang kini tengah berjualan di Jalan Samratulangi Makassar. Polisi akhirnya juga meringkus tersangka Acil. Kedua tersangka langsung digelandan petugas kepolisian ke Mapolres Tabes Makassar guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan Suara Andis dari Makassar, Sulawesi Selatan.